Bagi kamu yang fokus terhadap valuasi, mungkin IPO Mandiri Herindo Adi Perkasa ini akan cocok buat kamu. Apa alasannya? Yuk kita bahas. Tapi sebelum itu, bagi kamu yang gak mau ketinggalan info terkini mengenai saham ataupun IPO-IPO yang menarik, silahkan subscribe YouTube Meja Saham. PT Mandiri Herindo Adi Perkasa TBK adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa pengangkutan batu para di beberapa provinsi, yaitu di Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur. Dari ketiga provinsi tersebut, Perseroan memiliki lima lokasi kerja dengan total tujuh proyek pengangkutan batu bara. Per Desember 2022, perusahaan ini memiliki enam pelanggan tetap yang udah bekerjasama lebih dari tiga tahun, seperti PT Indopratama, anak usaha Bayan Resource, kemudian PT Kideko Jaya Agung, anak usaha dari Indi, lalu PT Mandiri Inti Perkasa Mandiri Kohl, PT Multitambang Jaya Utama, anak usaha Indi juga, PT Pama Persada Nusantara, anak usaha dari United Traktor, dan PT Sims Jaya Kaltim. Per 31 Mei 2023, berikut jenis kendaraan yang dimiliki oleh perusahaan. Yang pertama itu ada Prime Mover with Double Trailer, kapasitasnya itu 100 sampai dengan 240 ton, jumlahnya 141 unit. Lalu kemudian Prime Mover with Single Trailer, itu kapasitasnya 70 sampai dengan 90 ton, jumlah unitnya itu ada 14. Lalu untuk Dump Truck, kapasitasnya itu 30 sampai dengan 45 ton, dengan jumlah unit itu 159. Jadi ini unitnya cukup banyak ya, dan ini tentunya pasti kendaraan berat semua. Kemudian untuk masa berlaku perjanjian jasad pengangkutan batu bara, ini ada yang berlaku sampai dengan 2027, yaitu di PT Mandiri Inti Perkasa dan PT Indonesia Pratama. Sebagai catatan, perjanjian ini memiliki peluang untuk diperpanjang, tidak diperpanjang, ataupun penambahan wilayah baru. Ya harapannya bisa terus diperpanjang dan selalu ada penambahan wilayah baru ya, supaya perusahaannya juga terus berkembang dan kita sebagai investor bisa kecipratan cuannya gitu ya teman-teman. Untuk kinerja keuangannya sendiri, ini memang sangat menarik. Dari tahun 2020 ke tahun 2021 itu naik sebesar 32,3%, lalu dari 2021 ke 2022 itu naik 24,5%. Jadi kenaikannya ini konsisten ya teman-teman. Dengan meningkatnya pendapatan, laba bersihnya juga ikut meningkat ya teman-teman. Bahkan ini laba bersihnya itu di tahun 2020 ke 2021 naik 129,6%. Wow, ini sangat luar biasa. Tapi di sini ada catatan bahwa kenaikan ini disebabkan adanya penghasilan dari keuntungan investasi saham yang belum direalisasikan, yaitu sebesar 116 miliar. Lalu kemudian di tahun 2021 ke 2022 itu meningkat 60,9%. Untuk kontribusi pendapatan berdasarkan pelanggan per tahun 2022, 45,5% itu dari PT Indonesia Pratama, yaitu sebesar 747,4 miliar. Lalu dari PT Mandiri Inti Perkasa itu 21,5%, sebesar 353,1 miliar. Dan PT KD Kojaya Agung itu sebesar 19,9% dengan angka 326,7 miliar. Lalu untuk kontribusi pendapatan berdasarkan wilayah per tahun 2022, 73,8% itu dari Kalimantan Timur. Selanjutnya 21,5% itu dari Kalimantan Utara, yaitu sebesar 353,1 miliar. Dan 4,7% di Kalimantan Tengah. Jadi yang terbesarnya ini memang di Kalimantan Timur ya teman-teman. Dari sisi valuasi, berdasarkan laporan keuangan tahun 2022, potensi market capnya itu ada di 2 triliun sampai dengan 2,1 triliun. Jadi untuk market capnya ini cukup besar. Ya mudah-mudahan nanti di hari pertama IPO nggak bisa langsung dibanting ya, karena market capnya cukup besar. Lalu kemudian untuk PBV-nya itu 1,3 kali, dan PE-nya itu di 3,9 sampai dengan 4,2 kali. Nah, valuasinya jika kita lihat berdasarkan PBV dan PE, ini memang terlihat murah ya teman-teman. Sangat jarang sekali ada perusahaan IPO dengan valuasi semurah ini. Karena kalau kita lihat, seringkali untuk perusahaan-perusahaan IPO, itu valuasinya di luar nalar ya. Harganya itu mahal sekali. Jadi bagaimana menurut teman-teman yang fokus terhadap value investing? Apakah ini sudah cukup murah dan menarik? Untuk rencana IPO sendiri, jumlah saham yang ditawarkan itu ada 41,7 juta lot. Dengan harga penawaran 118 sampai dengan 128. Ya harapannya nanti bisa terbentuk di harga 118 ya, biar kita juga bisa dapat gitu. Karena harganya lebih terjangkau. Lalu kemudian untuk potensi pendanaan itu di 491,6 M sampai dengan 533 M. Bagi kamu yang ingin ikutan IPO-nya, jadwal sementaranya untuk penawaran awal itu di 26 Juni sampai dengan 6 Juli 2023. Lalu untuk penawaran umum itu di 18 sampai dengan 21 Juli 2023. Masih ada waktu cukup lama dari sekarang. Bisa untuk ngumpulin duit dulu kali ya kalau yang mau ikutan. Lalu kemudian kalau untuk tanggal pencatatannya itu nanti di 25 Juli 2023. Di IPO ini tidak ada waran ya teman-teman. Jadi bagi kamu yang suka sekali dengan waran-waran seperti itu, di IPO ini tidak ada waran. Ya mungkin nilai jualannya atau nilai tawarnya kepada kita para investor adalah valuasi yang murah ya teman-teman. Untuk rencana alokasi dana IPO sendiri, ini 60% untuk pembelian armada truk baru dengan rincian 50 unit prime mover dan 50 unit dump truck. Lalu 40% sisanya untuk pembelian 50 unit dolly dan 100 unit vessel dalam rangka peningkatan kapasitas produksi dan peremajaan unit. Wah ini cukup menarik ya. Jadi IPO ini 100% untuk penambahan unit dan juga peremajaan. Harusnya dengan seperti ini, perusahaan ke depan bisa berkembang lebih baik ya. Karena kalau memang mereka ini bergerak di bidang jasa pengangkutan, dengan penambahan dump truck dan juga penambahan armada baru, serta peremajaan unit, harapannya hal ini bisa meningkatkan pendapatan dari perusahaan ini ya teman-teman. Sehingga kita sebagai investor juga ikut kebagian cuannya. Salah satu hal yang paling penting untuk berinvestasi di sebuah perusahaan adalah siapa orang dibalik perusahaan tersebut. Atau siapa sih orang-orang yang menjalankan perusahaan tersebut. Mengutip dari website Mandiri Herindo Adi Perkasa, untuk posisi presiden komisioner itu diduduki oleh Bapak Herman Kusnanto, di mana beliau ini sudah berpengalaman menduduki posisi-posisi penting di perusahaan Mandiri Group. Selanjutnya untuk komisionernya itu ada Pak Mohamad Akbar Riu. Lalu untuk komisi independen itu diduduki oleh Pak Sendang Pengganjar, di mana beliau ini lulusan dari Universitas Toledo di Ohio sana. Dan beliau ini sudah berpengalaman lebih dari 20 tahun di dunia finance industri. Kemudian untuk posisi presiden direktur, ini diduduki oleh Ibu Yeni Hamidah, di mana Ibu Yeni ini sudah memulai karirnya sejak tahun 1988. Jadi memang beliau ini sepertinya memang sudah sangat senior di perusahaan ini, karena sudah memulai karirnya sejak tahun 1988. Lalu untuk posisi direktur itu diduduki oleh Pak Handi Glivirgo, di mana beliau ini memulai karirnya di Mandiri Group sejak tahun 1984. Wah ini jauh lebih senior lagi dibandingkan Ibu Yeni tadi ya teman-teman. Selanjutnya yang menjadi underwriter dari IPO Mandiri Herindo ini adalah Trimegah Sekuritas dengan kode broker LG. Dan di sini Trimegah menjadi single underwriter ya teman-teman. Bagi kamu yang concern terhadap daftar efek syariah, ada kemungkinan saham ini akan masuk papan syariah. Tapi tentunya untuk keputusan finalnya mengikuti OJK dan juga DSN MUI. Sebagai kesimpulan, perusahaan ini adalah perusahaan yang menyediakan jasa pengangkutan batubara di Kalimantan. Selanjutnya untuk sisi keuangan, pendapatan dari tahun ke tahun ini juga selalu meningkat. Artinya keuangannya juga cukup positif. Untuk kesimpulannya ketiga, valuasinya ini cukup murah ya teman-teman. Di mana biasanya kalau IPO itu kan kebanyakan, valuasinya itu sangat-sangat mahal ya. Mulai dari PBV, PER-nya itu biasanya memang sangat mahal untuk IPO. Tetapi untuk IPO maha ini, valuasinya bisa dibilang cukup murah teman-teman. Yang mudah-mudahan ini bukan merupakan value trap ya. Di mana value-nya murah dan memang perusahaannya murahan. Kesimpulannya keempat, dari dana IPO ini rencananya akan digunakan untuk penambahan dan peremajaan armada. Jika kita melihat dari prospektusnya, memang ini tujuannya sangat baik ya. Karena untuk penambahan dan juga peremajaan armada. Karena memang sudah seharusnya seperti itu ya teman-teman. Untuk perusahaan yang menyediakan jasa angkutan, memang yang ditambah itu harusnya kendaraan dan juga peremajaan kendaraan. Bukan untuk yang lainnya. Selain itu, perusahaan ini juga dikendalikan oleh manajemen yang berpengalaman ya teman-teman. Harapannya dengan manajemen yang berpengalaman, bisa menjalankan perusahaannya dengan baik. Jadi gimana nih teman-teman? Apakah kamu juga ikutan di IPO-nya maha ini? Atau malah skip? Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.